Sementara itu di SD Negeri 09 Pagi Kebayoran Baru, proses belajar berlangsung 35 menit sesuai anjuran pemerintah. Berikut laporan Rizka Dior bersama Bayu Anggara dan Yudi Permana. Ya pemirsa SD Negeri 09 Pagi Rawabarat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi salah satu sekolah yang sudah mulai menerapkan proses pembelajaran tatap muka sejak Senin lalu. Dimana penerapan proses pembelajaran ini juga dijalankan sesuai dengan anjuran pemerintah yakni dengan hanya kapasitas 50% saja. Yang artinya memang setiap harinya setiap kelas ini maksimal hanya diisi oleh 16 peserta didik dan secara bergantian setiap minggunya seluruh peserta didik ini dapat masuk sekolah. Selain itu proses pembelajaran ini dilakukan tiga kali dalam seminggu yakni setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat. Sedangkan untuk hari Selasa dan Kamis dilakukan rutinitas penyemprotan disinfektan. Selain itu SD Negeri 09 Pagi Jakarta Selatan ini juga memulai kegiatan belajar mengajar sejak pukul 8.30 hingga pukul 9.15. Dimana rangkaian protokol kesehatan yang ketat juga harus dipatuhi oleh seluruh murid dan juga tenaga pengajar seperti pengecekan suhu badan dan juga selalu dihimbau untuk selalu memakai masker, penjagaan jarak aman di dalam kelas dan juga di luar kelas dan serta tidak boleh makan dan minum di area sekolah. Dari Jakarta, Rizka Dior Bayu Anggara, Yudi Permanain News melaporkan.